Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Pimpin upacara serah terima jabatan 3 pejabat utama dan 3 kapolres. Kapolda Papua ingatkan agar pengamanan jelang pilkada dan keamanan di daerah konflik menjadi atensi bagi Polri di jajaran Polda Papua. Dari jabatan lama dan menangkat dalam jabatan baru, persenipi Polri yang namanya tersebut dalam lampiran pemutusan ini. Usai pimpin serah terima jabatan 3 pejabat utama dan 3 kapolres di lingkup Polda Papua, Kapolda Papua Irjenpol Matius Defakir menyampaikan di dalam negeri akan menghadapi perhelatan pemilu. Energi politik akan dicurahkan menghadapi tahun politik. Sehingga eskalasi kerawanan politik dan keamanan dalam negeri otomatis akan meningkat. Oleh karena itu, butuhnya deteksi dini yang akurat. Menurut Kapolda, Polri memang tidak mengurus langsung urusan ekonomi dan politik, namun peran Polri sebagai sporting system untuk ikut memastikan berbagai program strategis pemerintah berjalan baik. Di lapangan, sangat diperlukan melalui peran seperti ini. Secara tidak langsung, Polri bisa menjadi kekuatan pendukung dan ikut menentukan tingkat keberhasilan program strategis pemerintah. Pemilu Saya berharap untuk para kapolres yang langsung bisa menyesuaikan ini karena mereka sudah masuk pada pegringan pengiluный akadolu 1974. Yang tahun 2003 sudah masuk ke ke Lanutif, sehingga saya berharap mereka cepat menyesuaikan untuk mempersiapkan kantian kuasa yang dikongsi tahun 2024 saya berharap mereka menjadikan koordinasi kolaborasi dengan teman ACU, Bawaslu di tempat masing-masing termasuk nanti dengan pemerintah daerah maupun di bawah layarnya supaya kita merancang kemampuan dari 2021 kita berharap nanti di 2024 tidak ada persoalan-persoalan berkaitan dengan pemerintah daerah Jabatan Kabit KU Kombespol Dokterandus Widianto Wahyu Negroho digantikan oleh Kombespol Singgi Rahmanto ada pun 3 kapolres yang melaksanakan serah terima yakni AKBP Aditri Widianto Kapolres Biak Numfor digantikan oleh AKBP Damianus Deddy Susanto Kapolres Mapi AKBP Damianus Deddy Susanto digantikan oleh Kompol Yustinus Sarangkadang dari Kasubdit 2 Disreskrum Polda, Papua AKBP Cahyo Sukarnito dari Kapolres Pegunungan Bintang digantikan oleh AKBP Mohamad Davi Bastomi Fredy Nuboba Ainus Cipura melaporkan Polda, Papua Kapolres Mekno Teh guna Korres Mekno Polda, Papua